Intro Kita diskusikan debat capres kemarin yang secara global, sangat normatif dan garing. Ada keseruan drama sedikit yaitu emosi terpancing dan saling ngegas. Dapat disimpulkan kalau pakai terminologi sepak bola, hasil debat tadi malam adalah ball possessionnya dipegang oleh Ganjar, Anis striker dengan tembakan-tembakan ke arah Gawang, Pak Prabowo jadi back yang asal buang bola, pokoknya asal jangan kebobolan itu Gawang. Singkatnya, Pak Prabowo dirujak Anis dan Ganjar. Kita coba bahas jawaban ketiganya dari sisi netral sekarang. Komentar tentang penguatan cyber itu termasuk visi proyeksi geopolitik 5.0 pada korelasi transformasi digital. Ini bicara strategi dunia. Dimana secara keseluruhan, harusnya pertahanan itu memang perlu melakukan penguatan pertahanan cyber. Namun, kalau bicara cyber, tidak bisa meninggalkan unsur lain karena cyber itu hanya tool, hanya alat. Dari? Dari apa? Nah ini pertanyaan yang harus dijawab dulu sebelum menjawab penguatan cyber. Kita harus melakukan konsolidasi demokrasi. Ekonomi hijau, transisi energi bebas karbon, health atau kesehatan. Kemudian juga Ocean Economic Biru, poros maritim dunia. Juga pembangunan IKN harusnya masuk dalam proyeksi geopolitik. Tetapi ketiganya ternyata tidak ada yang mendiskusikan masalah ini. Postur pembangunan kekuatan militer kita faktanya sekarang sangat minim. Essential force dalam penguatan alutsista yang memberi dampak penangkalan tinggi. Para capres tidak juga mendiskusikan hal tersebut belas, malah ribut anggaran saling menjatuhkan satu sama lain. Agak zong debatnya jadinya. Mereka tidak ada yang membahas Indonesia harus merubah doktrin visi pertahanan agar bisa menghandle bukan hanya fokus pada pertahanan nasional seperti pangan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menghadapi dunia untuk menangkal serangan militer nantinya. Selain militer, yang kita akan hadapi nanti juga perang soft power, pengambilan sumber daya alam atas nama transaksi dagang. Padahal itu adalah strategi perang dari lawan. Kita tahu ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor cukup risikan. Karena merupakan bagian dari rantai pasok perdagangan dunia dari rantai produksi global. Kita harusnya menjadikan kekuatan sumber daya alam menjadi faktor deterrent, faktor penggentar dan alat tawar. Itu wilayah pertahanan yang dilakukan oleh Departemen ESDM misalnya. Namun namanya ora paham, ya ora paham. Jadinya jawabannya malah pada ribut anggaran dan pesawat bekas. Benar-benar tidak substantif. Ada juga netizen yang komentar di channel Bosman. Ini mau jadi capres atau mau jadi calon menhan di tahun 2024 sih? Yang dalam hati saya angguk setuju. Kalau kita mengacu pada amanah undang-undang dasar, kita akan menjalankan yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menjaga perdamaian dunia, dan memerdekakan bangsa yang tertindas. Kalimat itu jelas mengamanahkan siapapun yang menjadi presiden Indonesia harus membuat Indonesia menjadi negara kuat, negara super power. Artinya punya nuklir. Ekonominya kuat artinya menjadi negara produsen. Budayanya kuat artinya mengendalikan soft power dunia dengan kuliner, film, musik, dan lain sebagainya. Edukasi dan mental putra putri bangsanya kuat, fisiknya kuat. Dengan misalnya menaikkan ukuran tubuh manusia Indonesia 10 cm lebih tinggi dari rata-rata penduduk sekarang. Juga menaikkan minimum 30 poin dari rata-rata IQ penduduk Indonesia sekarang. Dan penduduk yang sarjana pernah merasakan kampus yang saat ini hanya 6%, sudah 7 presiden, hanya 6% dari populasi, harus meningkat jadi 40% penduduk tahu ilmu kampus atau pernah belajar di kampus. Ini adalah konsep bernegara Indonesia yang seharusnya. Yang diharapkan dari debat adalah keluarnya cara masing-masing capres. Mau dibagaimanakan ketika kalian mendapat mandat tersebut untuk tujuan itu tercapai. Kalau masyarakat? Masyarakat kalau debat ala kemarin, karena yang ditarget adalah masyarakat penonton TV yang notabene banyak pendidikannya rata-rata tidak kuliah, maka yang mereka terima hanya rasa. Masyarakat umum gagal melihat esensi. Mereka gagal melihat sisi intisarinya dari setiap capres, namun lebih keperasaan. Misalnya, kok Pak Anies gitu ya? Kasar ya? Kok Pak Prabowo jadi marah ya? Kok Pak Ganjar menekan Pak Prabowo ya? Yang mereka komentar hanya bungkus atau konteks dari debat. Isi debat banyak yang tidak paham. Namun bungkusnya yang mereka fokuskan juga seperti komentar lainnya. Jaketnya Pak Ganjar bagus ya? Pak Prabowo wajahnya kayak orang capek apalagi sakit ya dia? Pak Anies kok pengen kelihat pinter sih? Atau komen bahasa Jawanya keminter? Semacam begitu yang didapat dalam kelas menengah ke bawah berkomentar. Tidak salamannya Pak Prabowo yang membuat Anies wajahnya kikuk. Senyum Pak Ganjar yang senang karena merasa dibenarkan oleh Pak Prabowo dan disetuju oleh Anies. Ganjar di tengah dan merasa menang panggung malam itu, ya memang demikian konsep acaranya yang tidak akan merubah pandangan orang. Kalau sudah 0-1 ya 1. Kalau sudah 2 ya 2. Kalau sudah 3 ya 3. Harusnya debat tersebut untuk menambah wawasan dan confidence serta membuat mereka yang golput ikut memilih atau bisa memutuskan dengan data debat kemarin. Faktanya tidak merubah apapun kecuali menambah drama, bahan diskusi, dan gujingan saja. Saran ya, ganti konsep debatnya. Wahai KPU. Sudah 2 kali debat cawapres dan 1 kali debat cawapres, tidak ada satupun yang menyentuh hal yang esensial tentang rupiah dan nilai mata uang tersebut. Ada sebuah realita tentang rupiah. Sejak tahun 1970-an hingga saat ini, melemah terus nilainya. 1 dolar di tahun 70-an nilainya sekitar 415 rupiah. Sekarang 1 dolar nilainya 15 ribuan rupiah. Nilai rupiah selama 50 tahun melemahnya adalah 3.300 persen. Kita semua tahu, dalam 20 tahun terakhir, Menteri Keuangan dan Kebijakan Keuangan, ya dia-dia juga. Disela sebentar namun dengan juniornya, juga punya ciri sama. Kebijakan fiskal, bukan kebijakan isi moneter. Maka New Mind berharap di tahun 2024-2029, mereka yang mengelola Kementerian Keuangan, bidang ekonomi dan Bank Indonesia adalah mereka yang faham moneter. Bukan lagi yang di depan itu adalah yang jago pajak. Orang fiskal kalau ditaruh di depan, fokusnya hanya urusan inflasi, uang beredar, dan suku bunga. Seakan selama 10 tahun mengurus keuangan negara ini, dikelola seperti emak-emak di dapur rumah, yang suami hanya boleh kerja, nggak boleh nyambi bisnis sampingan, uang bulanan, 100% dipegang istri. Susah memang kalau punya bini terlalu mengontrol keuangan. Kasian nih bangsa jadinya. Kembali ke kebijakan capres, sejauh ini tidak ada yang membicarakan kedaulatan rupiah, agar jangan melemah terus. Jangan sampai di akhir tahun 2029, rupiah malah jadi 20 ribu. Mata uang lemah itu menunjukkan, lemahnya posisi tawar bernegara. Mata uang negara berdaulat itu cirinya satu, stabil. Katakan kita mematok 1 dolar adalah 14 ribu rupiah, maka kalau bisa selama 5 tahun, plus minusnya ya dari 13 ribu ke 15 ribu rupiah, nilai 1 dolar terhadap rupiah. Kita perlu seperti Singapura yang selama 20 tahun nilai Singapura dolar, terhadap dolar Amerika, plus minus tidak lebih 4%. Stabil. Jadi, kestabilan nilai mata uang rupiah, programnya bagaimana? Ini tidak ada yang membahas, dan ini sangat disayangkan. Kalau bos men ditanya, maka semua sahabat sudah tahu, apa solusi menstabilkan rupiah? Pasti menggunakan SWF, Sovereign Wealth Fund, dalam bahasa sederhananya, pemanfaatan kekuatan sumber daya alam Indonesia untuk jadi alat jaminan dan alat tukar. Tentunya, di awalnya kita harus punya grand design bernegara hingga tahun 2045, juga hingga tahun 2070. Sehingga ada dua lompatan besar yang harus kita lakukan dan harus kita capai. Kita menengok catatan sejarah sebentar. Indonesia PDB nasionalnya saat ini adalah 1,1 triliun dolar atau sekitar 1.100 bilion dolar atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Dalam tahun 2045, kita harus mencapai 10 triliun dolar atau 10.000 bilion yang kalau dalam rupiah adalah 150.000 triliun rupiah. Naik 9 kali lipat kekayaan nasional saat ini dalam 21 tahun ke depan atau naik ekonominya setiap tahun. minimum 12%. Bisakah Indonesia lakukan hal itu? Naik 2 kali lipat dari apa yang Pak Jokowi lakukan dalam 9 tahun ini yang hanya bisa 3%-an sampai 5%-an? Harusnya bisa. Karena zaman Pak SBY itu naiknya 350% dalam 10 tahun alias 1 tahunnya rata-rata 35%. Zaman Pak SBY, di tahun 2004, PDB Indonesia 250 bilion dolar di tahun 2014 menjadi 890 bilion dolar. Dari 2014 ke 2023 saat ini yang terhitung terakhir menjadi 1.100 bilion atau hanya naik 210 bilion dolar saja alias naik 24%-an saja dalam 9 tahun. Secara raport ekonomi bernegara, memang tidak begitu baik sentuhan ekonomi dari kabinet Pak Jokowi ini sesungguhnya. Perlu penambahan cara baru lagi kalau mau menjadikan Indonesia 21 tahun ke depan. Tahun 2045, PDB-nya menjadi 10.000 bilion dolar. Yang artinya setiap tahun naik 12%-an. Hal ini akan tercapai. Pertanyaannya, bagaimana membuat rupiah stabil? Pertanyaan berikutnya, apa program untuk membuat ekonomi Indonesia naik 12% setahun dan berkelanjutan selama 2 dekade ke depannya? Maka bersama ini, Bosman mengajukan usulan kepada ketiga capres agar konsep new mind bisa dipakai. Surat ini sudah disiapkan, nanti sahabat semua bisa tahu siapa yang merespon. Capres yang merespon pastinya bukan hanya janji demi mendapatkan ide, namun tidak mengerjakannya. Kita akan tuntut dengan sebuah pernyataan bahwa ide tersebut harus dijalankan. Kita akan tagih janji kampanye tersebut nantinya. Idenya begini, untuk menaikkan ekonomi minimum 12% setelah SWF dipakai untuk menstabilkan rupiah, UKM di Indonesia ini adalah pebisnis yang menghidupi 97% angkatan kerja nasional Indonesia, namun hanya memegang 30%an kekuatan ekonomi atau hanya 30%an nilai pasarnya, di mana 3% angkatan kerja diserap oleh usaha milik oligar yang menguasai 70% peredaran uang nasional. Jadi, gerupannya bagaimana? Pertama, ya kita biarkan oligar itu seperti adanya sekarang, namun bikin UKM menjadi dua kali valuasi nilainya dari kekayaan para oligar, di mana kalau kita urai ya, 16.000 triliun rupiah itu PDB Indonesia, yang 3.000 triliun adalah APBN, sisanya 13.000, yang 9.000 triliun dikuasai 3% oligar, para naga, para macan, taipan, konglomerat, dan lain sebagainya deh nama mereka, yang 97% mendapatkan hanya 4.000 triliun rupiah yang merupakan nilai kekayaan seluruh UKM Indonesia, dalam setahunnya. Pertanyaan untuk para capres, bagaimana UKM bisa menjadi dua kali lipat dari kekayaan oligar, yaitu menjadi 18.000 triliun rupiah tumbuhnya stabil dalam setahun, maka UKM harus diprioritaskan. UKM itu hanya perlu dua hal, dagangan mereka laku, dan perlunya dana cepat juga mudah untuk menambah modal usaha untuk mereka berkembang, yang mana selama ini mereka tidak bisa ke bank karena tidak punya jaminan. Itulah million dollar question untuk UKM. dagangan mereka laku, pendanaan mudah dan cepat. Kemudian, million dollar question ini, kalau dipecahkan, ya nilainya jutaan dolar. Bahasa kiasan itu ya. Sekali lagi, million dollar questionnya adalah, bagaimana produk UKM ini laku terjual banyak dan sering, lalu mudahnya pendanaan untuk pengembangan usaha mereka. Sekarang, kita sedang buatkan surat yang segera kita kirimkan ke tiga capres tersebut. Bisakah sahabat berkomentar, siapa kira-kira capres yang akan menerima konsep yang akan kita berikan kepada mereka tersebut? Walau alam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!